Cara menambah masa otot dengan program cutting Pantir sama seperti bulking, saat cutting maka anda juga harus diet dan menjaga pola makan anda Selain itu, kurangi konsumsi karbohidrat dan perbanyak juga konsumsi serat seperti sayuran dan buah Lakukan latihan dengan menggunakan beban sedang, namun repetisi yang lebih banyak Selain itu saat cutting anda dapat memusatkan latihan pada otot yang menurut anda masih ditutupi Lemak, jangan lupa untuk melakukan latihan kardio atau lari setelah selesai latihan Untuk mempercepat proses cutting Anda dapat menambahkan porsi latihan yang memacu jantung Misalnya berlari, berenang, aerobik dan sejenisnya Tujuannya agar proses cutting anda dapat lebih cepat Jika anda membutuhkan suplemen Anda dapat mengonsumsi jenis L-karnitin untuk membantu pembakaran lemak saat latihan Tips Pola Makan Makan porsi kecil-kecil setiap 2 jam sehari Kurangi karbohidrat dan perbanyak protein dengan porsi 40%, 50% protein, 10% lemak Gunakan dada ayam tanpa kulit putih telur sebagai sumber proteinnya yang sangat minim lemak Kurangi konsumsi garam Hindari minuman manis Beberapa makanan yang merupakan sumber protein yang baik adalah 1. Ayam bagian dada tanpa kulit 2. Daging sapi tenderloin tanpa lemak 3. Selur 4. Ikat Hindari bagian perut karena disini tersimpan lemak Namun perlu diingat bahwa karbohidrat juga penting bagi tubuh sebagai sumber energi untuk melakukan Aktivitas sehari-hari juga untuk latihan nantinya Berikut makanan yang merupakan sumber karbohidrat yang baik 1. Warnel 2. Pisang 3. Beras merah 4. Sayur-sayuran Namun perlu Anda ketahui sumber lemak yang baik adalah dari kacang Karena kacang mengandung lemak nabati yang baik Setelah kita mengetahui tips dan sumber makanan yang baik maka sekarang kita bisa menentukan menu Makanan sehari-hari Menu makanan sebenarnya sebebas Anda untuk berkreasi namun ingat menu Anda tidak boleh melenceng Dari tips dan sumber makanannya pun harus merupakan sumber karbohidrat dan protein yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.